Mengenal suku Madura yang tidak termasuk ke dalam suku Jawa? Mengapa bisa demikian? Madura adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa dan merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur. Pulau ini memiliki penduduk yang mayoritas berasal dari suku Madura, sebuah kelompok etnis yang memiliki keunikan adat dan budaya sendiri. Namun, apakah suku Madura sebenarnya bagian dari suku Jawa yang terpisah atau memiliki asal-usul yang berbeda? Suku Madura, seperti kebanyakan kelompok etnis Indonesia lainnya, termasuk dalam bangsa Austronesia yang leluhurnya berasal dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Indonesia? Menurut beberapa sumber sejarah, suku Madura pertama kali muncul di pantai Madura dan memiliki nenek moyang yang sama dengan suku Jawa, yaitu bangsa Austronesia dari Taiwan. Namun, karena kondisi topografi dan geografis yang berbeda, suku Madura dan suku Jawa mengembangkan budaya dan bahasa yang berbeda pula. Suku Madura dikenal sebagai suku yang keras, ulet, mandiri, dan gemar merantau. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kondisi alam pulau Madura yang tandus, kering, dan kurang subur, sehingga mendorong penduduknya untuk mencari penghidupan di tempat lain. Suku Madura juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang khas seperti karapan sapi, tari topeng, musik saronen, batik Madura, pisau belati Madura, dan lain-lain. Suku Madura memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Madura. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia Barat Daya dan memiliki beberapa dialek, seperti dialek Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Bawean, Kangean, Masalembu, dan Sapudi. Bahasa Madura memiliki perbedaan fonologi, morfologi, sintaksis, dan kosa kata dengan bahasa Jawa. Meskipun demikian, banyak orang Madura yang juga bisa berbahasa Jawa karena letaknya yang dekat dengan pulau Jawa. Secara agama, mayoritas suku Madura adalah Muslim Sunni. Namun, ada juga sebagian kecil yang menganut agama Kristen, Protestan dan Katolik, Hindu, terutama di Pulau Raas, Buddha, terutama di Pulau Kangean, atau Kejawen, terutama di daerah pesisir. Suku Madura juga memiliki kepercayaan tradisional yang disebut Tarikat Shattariah atau Tarikat Kodiriah Wanaksabandiyah. Kepercayaan ini berkaitan dengan ilmu mistik dan magis yang dipelajari oleh para ulama atau kiai. Dari urayan tersebut dapat disimpulkan bahwa suku Madura bukan termasuk suku Jawa yang terpisah, melainkan memiliki asal-usul dan identitas sendiri. Meskipun ada kesamaan nenek moyang antara kedua suku ini, namun perbedaan budaya dan bahasa menunjukkan bahwa suku Madura adalah suku yang berdiri sendiri. Suku Madura adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang kaya akan adat istiadat dan warisan budaya.